Tepatnya di Majalengka, tidak perlu jauh-jauh ke Brazil, tepatnya di Majalengka saja di Jawa Barat, tanaman anggur Brazil ini berhasil dibudidayakan, bahkan menjadi wisata edukasi di sana. Kita simak bersama informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Purbaya, bidang kepeloporan yang saya ikuti, pengawalaan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Saya seorang petani, keluarga saya juga petani, bahkan masyarakat di sekitar juga mayoritasnya petani. Bukan hanya di desa saya ini, tapi tetangga sekitar pun desanya itu dikenal dengan petani ataupun pusat bibit yang ada di Majalengka, yaitu dari mulai desa Payajar, desa Indrakila, dan desa Gunung Kuning. Tahun 2016, saya melihat kegiatan petani itu hanya sebatas menjual pepohonan yang sudah ada, misalkan dari pohon durian, pohon lengkeng, jambu, jambu kristal, dan berbagai macam pepohonan yang lainnya, bahkan padi juga. Nah, saya di tahun 2016 ini mencoba untuk berbeda dari petani yang sudah ada, yaitu dengan memwidayakan anggur brajil. Pada umumnya anggur brajil itu berbuah 8-12 tahun, saya berinovasi anggur brajil ini lebih cepat untuk berbuah. Dari biji itu bisa 2 tahun atau rata-ratanya 4 tahun itu sudah berbuah. Nah, sehingga dengan inovasi yang saya lakukan ini, banyak wisatawan dari luar pulau, misalkan dari Aceh, dari Batam, dari Makassar, berkunjung ke kebun yang saya kelola ini. Nah, sehingga yang awalnya tadinya sawah yang biasa ditanam oleh padi, saya mencoba merubah untuk yang biasa ditanam padi itu dirubah dengan kebun anggur brajil, yaitu dengan membudidayakan anggur brajil. Nah, sudah diubah dari tadinya sawah kemudian menjadi kebun, kemudian saya terus melakukan penataan di sekitar kebun tersebut, sehingga akan lebih enak untuk dipandang dan menikmati lingkungan di sekitar. Nah, semakin banyaknya pengunjung yang datang, akhirnya dari sana kemudian saya membuatkan beberapa paket ya, dengan masyarakat mengajak pemuda, kemudian masyarakat sekitar dari mulai pengelolaan di kebun anggur ini, apa yang harus disiapkan agar semakin banyak pengunjung yang datang ke sini. Akhirnya dengan masyarakat sekitar, dengan para pemudanya juga, membuat saung, kemudian membuat gapura selamat datang, dan menata kira-kira membuat nyaman para pengunjung yang datang ke kebun. Itu yang saya lakukan dengan masyarakat sekitar dan para pemuda di sekitar tersebut. Dan selanjutnya tentunya, saya juga mengajak para pemuda dan masyarakat sekitar itu untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi, menanam tanaman hias, ataupun menanam pepohonan yang lainnya di sekitar rumah. Jadi, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah itu untuk dimanfaatkan, untuk ditanam, karena kalau kita menanam suatu saat akan panen. Itu yang saya lakukan dengan para remaja, para pemuda, ataupun dengan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan yang ada. Nah, kemudian setelah itu dilakukan berjalan lama, dari sana juga tentunya banyak dukungan dari berbagai pihak dengan adanya inovasi yang saya lakukan. Kemudian, jadi akhirnya banyak yang mendukung juga kegiatan ini. Akhirnya, ya emang saya sudah berjalan dari awal menjalankan kegiatan ini, banyak dukungan lagi, jadi semakin semangat untuk melakukan ini dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Saya juga dengan mengajak masyarakat dan pemuda di sini menyiapkan beberapa paket. Paket eduwisata, paket edukasi, kemudian paket kuliner juga gitu ya, dengan di sini ciri khasnya liwat dan sambal hijau. Dan tentunya mengajak para pemuda dan masyarakat di sini memanfaatkan lingkungan sekitar untuk terus menanam. Jadi, apa namanya, yang berkunjung ke sini bukan hanya menikmati kebunan anggur saja, tapi bisa menikmati lingkungan sekitar juga, Alhamdulillah. Selain itu, tentunya, Alhamdulillah dengan inovasi yang saya lakukan, jadi daya jual petani semakin meningkat. Jadi, karena banyaknya pengunjung yang datang ke kebun anggur Brazil ini, ke kebun eduwisata ini, saya juga tawarkan ke pengunjung itu untuk membeli durian, lengkeng, petai, nangkamini, dan produk-produk lokal hasil dari masyarakat tersebut gitu. Jadi, belinya ke petani yang ada di sekitar. Jadi, datangnya kebunan anggur Brazil ke eduwisata ini, tapi saya juga menawarkan jenis pepohonan yang lainnya untuk dibeli, Alhamdulillah. Jadi, yang berkunjung ke sini banyak gitu ya, dari pemerintahan desanya Alhamdulillah mendukung dengan inovasi yang saya lakukan, kemudian dari kecamatan, dari pemerintahan keupatan Majalengkas sendiri juga sangat mendukung dengan adanya ini. Bahkan, tentunya dari provinsi juga mendukung dengan adanya kebun anggur ini. Jadi, bukan hanya dari provinsi bahkan yang datang, ataupun dari luar pulau, dari Jerman pun, petani dari Jerman pun sudah berkunjung ke sini. Nah, sekarang tinggal bapak, ibu untuk berkunjung ke kebun yang saya kelola ini ya. Jadi, Alhamdulillah dengan adanya kebun anggur yang saya kelola ini, permata hitam ini, daya jual petani di sekitar semakin meningkat, karena banyak yang berkunjung ke kebun anggur Brazil ini, saya juga menawarkan ataupun mempublikasikan produk-produk lokal di sekitar masyarakat sini. Jadi, misalkan nih, ada pengunjung yang ke sini, bukan hanya beli pohon anggur dan menikmati lingkungan di sekitar di sini, tapi membeli juga pohon durian, lengkeng, jeruk gitu ya. Bahkan produk-produk lokal hasil masyarakat sini. Misalkan ada keripik pisang, crispy gitu, Alhamdulillah. Dan, selain itu juga tentunya wisata yang ada di sekitar kebun ini, semakin banyak pengunjungnya gitu. Jadi, datang ke sini, saya rekomendasikan juga untuk mampir ke wisakan yang dekat-dekat di sini. Ada obyek wisata Cerug Tonjong, kemudian ada sawah Bengkok, apalagi sekarang ada Bung Situ Ciranca, dan ada Cikadongdong, Ripper Tubing, ada juga Panyawoyan. Pokoknya, yang berkunjung ke sini, saya publikasikan ataupun rekomendasikan untuk mampir ke wisata-wisata di sekitar sini. Jadi, Alhamdulillah, dengan adanya saya, kepeloporan yang saya tekunin, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata ini, bisa membawa keberkahan untuk masyarakat sekitar, kemudian untuk bukan masyarakat sekitar saja, tapi untuk pemerintah desa, keupaten, bahkan insya Allah provinsi Jawa Barat. Jadi, nama Jawa Barat, nama Jalengka, nama desa Teja ini, bisa terangkat ataupun bisa dikenal di luar dengan adanya edwisata Kebun Anggur Brajil yang saya kelola ini. Alhamdulillah, berkah inovasi yang saya lakukan tentunya, saya merasa sangat senang sekali juga masyarakat merasakan manfaatnya, yaitu meningkatnya daya jual hasil petani yang tadi, baik itu berbagai macam jenis pepohonan, kemudian terwujudnya juga kelestarian lingkungan, jadi lingkungan semakin tertata dan nyaman. Dan tentunya, meningkatnya kunjungan wisata, bukan hanya ke Kebun Anggur Brajil saja, tapi wisata yang ada di sekitar sini semakin meningkat, karena yang berkunjung ke sini, kemudian saya rekomendasikan juga, ataupun nanti, bukan ini ya, maksudnya ada paket edwisata itu, jadi Kebun Anggur Brajil dan kewisata-wisata yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah ya, kemudian pemberdayaan masyarakat juga semakin meningkat, dan mohon maaf, ada sebagian dari pemuda juga yang nganggur, saya ajak untuk mengolah kebun ini, edwisata ini. Dan tentunya, meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar, bukan hanya masyarakat sekitar, tapi desa pun terangkat. Terima kasih, semoga dengan adanya saya akan membawa terus kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Dan di akhiri, tentunya mari kita manfaatkan sumber daya alam yang ada, baik itu lingkungan, ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Dan adanya saya, insya Allah memberikan kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar. Saya persembahkan inovasi yang saya lakukan ini, yaitu untuk negeri. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat generasi penerus bangsa ini. Jangan pernah malu menjadi petani. Saya, Dayan Purbaya, calon pemuda pelopor Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax